Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tak lupa anak-anakku sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Allah SWT sebagai pemuda menerus perjuangan Rasulullah SAW untuk menegakkan agama Islam Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan saya dengan dalam hal ini kita mempelajari dengan SKI kelas 6 minggu ke-12 kita akan mempelajari tentang Sunang Giri untuk itu sebelum kita mulai dengan pemateri mari kita buka dengan pembacaan doa semoga kegiatan pembelajaran ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT serta ilmu kita menjadi manfaat amin ya rabbala'alamin ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa alibaytihi wa husan ila awliya'i wa shuhada'i wa salihin wal ulama'il aamilin wa tabidamin bih isanin laimidin wa husan ila walidina wa li awladina wa limasyaykhina wa limu'alimina wa damil uki'alaina wa li jami'i ilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwad khususan ila mu'assis madrasah bidaiya al-islamiyya kebansari malang bi anna allahi yu'ani darjadihim fil jannah wa yangfa'u nabi wa asrarihim wa anwarihim wa ulubi wa nafadihim fil dini wa dunia wal akhirah min aliyat salih wa ina hadiratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanin rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen al-rahmanirrahim malik yawmiddin iyaa ka na'bud wa iyaa ka nasta'in ihdina s-sirap al-mustakim s-sirap al-lazhin an'amta alayhim غير المغضوب alayhim wa la dhalin amin rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim radiytu billahi rabbak wa bilislami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiya wa rasula rabbi zidani ilma wa ruzukani fahma wa ja'alni min ibadika s-salihin amin ya rabbal alam alhamdulillah kita masuk ke materi yaitu sunang kiri sunang kiri lahir di desa melambangan pada tahun 1443 masehi ayahnya bernama sheikh maulana ishak saudara kandun dari sheikh maulana malik ibrahim sebelum lahirnya sunang kiri di kerajaan melambangan ini pernah terjadi wabah penyakit ya dan putri dari raja prabu menak sembuyu ini yang bernama Dewi Sekar Dadu ini mengalami sakit dalam riwayat dikisahkan bahwasannya penyakit ini pagi sakit sore nya mati ataupun malam sakit paginya mesti mati lah ini membuat keresahan ya menak apa prabu menak sembuyu ini ya resah sehingga mereka beliau ini memberi semacam apa ya saimbara bahwasannya siapa yang bisa menyembuhkan putriku maka ia akan kunikahkan apabila laki-laki akan kunikahkan menjadi menikahkan oleh menikah saya nikahkan dengan putriku yang yang bernama Dewi Sekar Dadu ini akhirnya akhirnya terdengarlah ya dari resi yang berada di belambangan ini curhat kepada Prabu menak sembuyu tadi ini akhirnya di desa belambangan ini ada salah satu orang yang berilmu tinggi beliau dari seberang kemudian sang Prabu ini tidak terlalu lama untuk menyuruh resi ini untuk mencari orang tersebut orang tersebut yaitu Sheikh Maulana Ishak kemudian Sheikh Maulana Ishak ini mau untuk mengobati tetapi mereka harus masuk agama Islam terlebih dahulu akhirnya kerajaan ini pun mau untuk memasuk ke agama Islam kemudian disembuhkan oleh Sheikh Maulana Ishak dan akhirnya menikah dengan Dewi Sekar Dadu dan mempunyai anak yang namanya Sunan Ki Giri sedikit ya tentang kebelakang dulu mengenai asal-umuh asal perkembangan di belambangan tentang Islam kemudian Sunan Ki mempunyai beberapa sebutan nama diantaranya Raden Paku kemudian Prabu Sat Mata selanjutnya yaitu Sultan Abdul Fakih kemudian Raden Aingul Yatin serta Jaga Samudera Sunan Giri ya adalah santri dari Sunan Ampel hubungan antara Sunan Giri dan Sunan Ampel menjadi sangat dekat karena menjadi menantu dan mertua Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiyah jadi kerabat sebenarnya ya pada waktu itu Sunan Giri ini Sunan Ampel ini tahu kapasitas dari santrinya ini yang mana kan Sunan Giri Sunan Ampel Sunan Ampel ini tahu Sunan Giri seperti apa akhirnya di eman-eman disayang-sayang disuruh untuk belajar ilmu yang lebih tinggi ya kemudian dinikahkan oleh putrinya yang bernama Dewi Murtasiyah sewaktu menurut di pesantren Ampel Denta Sunan Giri ini sangat akrab bersahabat dengan putra Sunan Ampel yang bernama Raden Magdum Ibrahim keduanya bagai saudara kandung saling menyayangi saling mengingatkan setelah berusia 16 tahun kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih tinggi yang berada di negeri seberang sambil meluaskan pengalamannya Sunan Ampel berkata di negeri Pahsai banyak orang pandai dari berbagai negeri disana juga ada ulah besar yang bergelar Syekh Awalul Islam dialah ayah kandungmu yang nama asli adalah Syekh Maulana Ishak jadi Syekh Maulana Ishak ini setelah menikah ya kemudian mempunyai anak Sunan Giri ini kemudian Syekh Maulana Ishak ini kembali ke Pahsai untuk berdakwa disana ya jadi Sunan Giri ini belum pernah ketemu dengan ayahnya mulai kecil mulai bayi ya jadi gak tahu Sunan Giri ini wajah ayahnya seperti apa dan namanya siapa itu gak tahu akhirnya Sunan Ampel ini memberikan tahu bahwasannya ayahmu adalah seorang alim seorang waliullah namanya Syekh Maulana Ishak atau Syekh Awalul Islam dicarilah pergilah ke sana dicarilah ya Syekh Sunan Ampel menyuruh pergilah ke sana tuntutlah ilmu kepadanya yang tinggi dan telah dalilah kesabaran beliau dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang pesan itu dilaksanakan oleh Sunan Giri dan Raden Magdum Ibrahim kemudian mereka berdua pergi ke Pasai itu ya Pasai itu tempatnya di Aceh jalan kaki dulu belum ada pesawat ya lanjut sesampailah di Pasai sesampainya di negeri Pasai keduanya disambut gemirah penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak ayah kandung dari Sunan Giri yang tak pernah melihat ananya sejak kecil di negeri Pasai banyak ulah besar dari negara asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat hal ini tidak siasakan oleh Sunan Giri dan Raden Magdum Ibrahim keduanya pemuda itu belajar agama dengan tegun baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri maupun kepada guru-guru yang lainnya jadi Syekh Maulana Syekh Sunan Giri ini dan Raden Magdum Ibrahim ini tidak menyianyakan ya kedatangan kesana itu satu ya untuk menemui siapa ayah kandung dari Sunan Giri ini ya Masya Allah senangnya ya ketemu ayahnya yang sudah lama gak kata ketemu kemudian diajari langsung dengan ayah ayahnya subhanallah nikmatnya disitu kemudian juga beliau ini merupakan guru besar disana orang alim di Pasai mereka berdua ini yaitu Sunan Giri dan Raden Magdum Ibrahim ini tidak menyianyakan hal ini kesempatan saya harus menimba ilmu yang sesuai dengan perintah dari guru saya siapa tadi gurunya yaitu Sunan Am Sunan Am Kata Sunan Giri tadi ya dimaksimalkan ilmu yang dipelajari disana sangatlah berpengaruh dan menjiwai kehidupan Sunan Giri dalam perilakunya sehari-hari sehingga terlihat bila beliau mempunyai ilmu tingkat tinggi ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut atau sudah tua dan berpengalaman gurunya kemudian memberi gelar Sheikh Maulana Ainul Yatin jadi saking himahnya kepada ilmu cintanya kepada guru ya Sunan Ampel eh Sunan Giri ini dan Radian Magdum Ibrahim ini berhasil menimba ilmu sampai-sampai ilmu yang sebenarnya hanya sampai kepada ulama yang lebih tua ini pemuda ini bisa untuk menarik ilmu tersebut saking himahnya makanya di dalam kitab ta'alim orang yang kepingin mempunyai ilmu yang bermanfaat satu harus himah kepada guru himah kepada pelajaran atau ilmu tadi dan tak kalah pentingnya yaitu rido orang tua jadi takdim kepada guru takdim kepada orang tua dan takdim kepada ilmu sayang ta'at kepada orang tua ta'at kepada guru dan ta'at dan ta'at kepada ilmu itulah yang dilakukan oleh Sunang Giri sehingga beliau ini mempunyai ilmu yang sangat-sangat istimewa pesan Sheikh Maulana Ishak untuk Sunang Giri setelah tiga tahun dipasai pada masa belajar itu sudah dianggap cukup kedua pemuda itu diperintahkan untuk kembali ke Pulau Jawa Sheikh Maulana Ishak memberi sebuah bungkusan kain putih yang berisi tanah kepada Sunang Giri Sheikh Maulana Ishak berkata Wahai anakku kelak apabila tiba masanya dirikanlah pesantren di Gresik carilah tanah yang sama betul dengan tanah yang bungkusan ini disitulah kau akan membangun sebuah pesantren pesantren Sunang Giri mendirikan pesantren sesudah berumah tangga Sunang Giri makin giat berdagang dan belajar belayar antar pulau sambil belayar beliau mensyalkan agama Islam kepada penduduk setempat sehingga namanya cukup terkenal di kepulauan Nusantara jadi beliau ini melalang buana sehingga hanya tidak hanya sekedar berjualan tetapi beliau juga mensyarkan agama Islam lama kegiatan dagang tersebut tidaklah memuaskan hati Sunang Giri beliau ingin berkonsentrasi mensyarkan agama Islam dengan menjadikan pondok pesantren jadi disinilah kelihatan ulama zuhud zuhudnya terlihat bahwasannya sudah bosan dengan apa ya hatinya ini tidak bisa menerima keduniaan ya beliau lebih pingin fokus untuk mensyarkan agama Islam melalui desa Margonoto sampailah Sunang Giri di daerah perbukitan yang hawanya sejuk hatinya terasa damai beliau pun mencocokkan tanah dengan tanah yang ada di daerah tersebut ternyata tanahnya ini cocok dengan tanah yang diberikan oleh ayah Sunang Giri di desa Sudomukti lah ya Sudomukti itu namanya desanya Sunang Giri mendirikan pesantren karena tempat itu adalah dataran tinggi dan gunung maka dinamakan pesantren Giri di dalam bahasa sansekerta Giri berarti gunung hanya dalam tempo tiga tahun Sunang Giri berhasil mengelola pesantrenya hingga namanya terkenal di seluruh nusantara beliau menjadi salah satu wali songo yang terkenal namanya terlebih dahulu dibanding Sunang-Sunang yang lainnya karena apa karena beliau sudah melalang buana berdagang atau mensyarakan agama islam melalui salah satu sumber babat tanah Jawa murid-murid Sunang Giri justru bertebaran di seluruh penjuru benua besar seperti Eropa Arab Mesir China dan lain sebagainya subhanallah jasa-jasa Sunang Giri satu turut menyebarkan agama islam di Tanah Nusantara yang kedua menjadi hakim perkara peadilan Syekh Siti Jenar yang dianggap murtad telah mengajarkan paham pantaisme dan meremehkan syariat Islam yang disebarkan oleh wali yang lain jadi Syekh Siti Jenar ini tasawufnya terlalu tinggi ya sehingga masyarakat awam ini tidak bisa untuk mengikuti dikhawatirkan apa ya dikhawatirkan apa orang awam ini tidak mau ikut belajar syariat dulu langsung hakikat langsung hakma'rifat ini berbahaya bagi orang awam jadi yang harus dilakukan orang-orang awam seperti kita ini satu syariat dulu kemudian korikok hakikat dan ma'rifat inilah alurnya bukan langsung ma'rifat bahaya selanjutnya di bidang kesenian beliau juga yang pertama kali menciptakan tembak asmaradana dan pucu serta menciptakan tolonan anak-anak yang bernafas islam seperti jamuran gendifarit gula ganti cubla-cubla suung lir-ilir jitungan dan delian sunang giri memimpin kerajaan giri kedaton selama 20 tahun lamanya mulai tahun 1487 sampai 1506 pada waktu memerintah kerajaan giri kedaton beliau bergelar prabusat mata sunang giri wafat pada tahun 1306 kerajaan giri kedaton berlangsung selama 200 tahun lamanya sesudah sunang giri sesudah sunang giri wafat beliau diganti anak keturunannya diantaranya satu sunang dalam yang kedua sunang sendomargi yang ketiga sunang giri prapen yang keempat sunang kawis gua yang kelima panembahan sunang giri yang keempat panembahan mas witana sideng rana yang selanjutnya nomor tujuh pangeran singonegoro ini bukan keturunan dari sunang giri yang terakhir pangeran singosa singosari wallah wallah alam biso semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga pembelajaran kita bisa bertemu kembali bermuat jahat dan pandemi ini cepat selesai marilah kita berdoa dengan harapan ilmu kita bermanfaat orang tua kita sehat kita diberikan panjang umur barokah dan diberikan riski yang halal dan barokah serta kita jauhkan dari bahara bahaya balak dan penyakit dan kita masa pandemi ini segera berakhir waktu itu kita berdoa a'udhu billahi minasyaitan irrajim bismillahirrahmanirrahim wal asri in lal insana lafi khusrin illa illa alladina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi watawasau bilsober rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasanata wakina azaban nar wadakhinnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillah ya rabbal alamin akhiran minni apa minggu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hua fi hua YEAH RAFA NA NA FORIA URAMATULRA BABAHU